Mazda 6 yang terserah mau nyebutnya estate wagon tapi kalau statement resminya dari Mazda itu dia yang estate ya jadi ini ring 19, lebarnya 225 dengan profil 45 dia tipenya Mazda 6, estate yang tipe elite, aura mewahnya ini paling top jadi dari sisi bahan kulitnya, dari sisi dia punya, jadi dia punya horsepower 190, torsinya 256nm itu disandingkan dengan transmisi di bawah sini nih, 6 percepatan otomatis 55.000 ya nah ini by the way Enica 2018 sampai lupa nyebutin tapi pemakaian di, nuh instrument cluster nya udah full digital seperti CX-5 yang facelift yang terakhir, jadi tengahnya udah full digital posisi duduknya juga khas Mazda pastinya sangat enak dan warna soul rate nya pasti kita ganteng banget ya kalau nyetir kemana-mana apalagi dengan punya seat cooler, ya ampun dari tadi baru kelihatan tombolnya, jadi punya seat cooler, ada ventilated seat, wow halo sobat Koko Mobil, welcome back to Surabaya Series, kembali lagi dengan Koko, Timothy Rubino dan hari ini aku mau ceritain barang yang super rare, apalagi ini lokasi kita lagi di Surabaya dan ada Mazdanum Estate Soul Red lagi nah penasaran dengan detailnya seperti apa, Koko akan ceritain sampai habis tentang mobil ini, let's go selamat menikmati selamat menikmati oke, kita kelilingin dulu ya unitnya sambil kita ngobrol, kita ceritain jadi ini Mazda 6 yang, terserah mau nyebutnya Estate Wagon, tapi kalau statement resminya dari Mazda itu dia yang Estate ya jadi ini warnanya Soul Red, apalagi dengan velg yang segede ini, coba kita cek ya jadi ini ring 19, lebarnya 225 dengan profil 45 rasanya jaman sekarang, bahkan Eropa pun itu banyak mengeluarkan wagon-wagon yang ternyata putih bentuknya itu estetik banget dan Mazda 6 ini jadi contender dari Jepang, salah satu yang one of the best design menurut Koko ya di kelas ini jadi ini dia punya panjang sekitar 4,8-4,9 meter dan dia punya velg ring 19 super cakep yang rasanya itu benar-benar ngisi bentuknya jadi kalau kita lihat bentuknya ya, kita agak mundur sedikit kameranya dari wheel arch depan sampai ke wheel arch belakang itu benar-benar dia lekukannya itu terisi dan match dengan warna gunmetal dari velg ring 19 nya kemudian diakhiri di belakangnya, di pokoknya ini ditutup dengan bentuk Estate nya yang benar-benar menarik banget yuk, kamera ikut lagi nah, jadi ini dia tipenya Mazda 6 Estate yang tipe Elite, jadi juga udah tipe tertinggi pastinya dengan audio pulse dan banyak lagi lainnya kita cek dulu di belakang oke, jadi kalau kita lihat ya, Estate itu dia punya karakteristik, dia punya bagasi itu begitu dalam ya karena dia memang diambil dari base nya Mazda 6 sedan, tapi dia punya begitu dalam dan dia punya passenger shelf itu bentuknya juga beda ya, kalau kita mau bandingin sama yang sedan biasanya yang sedan itu pasti yang sini tertutup jadi Estate itu dia susunan dari platformnya itu rigiditasnya yang dari sedan ada di sini untuk menopang platformnya itu sekarang dipindah di bagian belakang jadi biasanya di sebelah sini ini banyak sekali besi-besi atau platform logam yang reinforce supaya tetep menjaga rigiditasnya mobil itu tadi nah, sekarang kita mau coba lihat bagian interior deh, kita lihat ya jadi dibandingkan dengan Mazda 6 ya, dia itu sangat mirip ya, kita ngomong secara legroom, luasan kemudian headroom nya nah, kalau untuk Japanese dia bukan nomor satu paling gede, tapi aura mewahnya ini paling top jadi dari sisi bahan kulitnya, dari sisi dia punya kisi AC, bahkan kisi AC ada panel kecil aja dikasih silver metallic, yang dipegang juga dingin karena AC nya habis nyala dan juga sampai detail kecil pun dia itu dikasih jet black atau piano black selaras dengan yang ini nih di sini, yang all auto, window nya sudah all auto, jadi bahasa desain dia itu sudah sama dengan CX-9 dan CX-5 yang generasi terbaru ini bahkan bahannya semi Alcantara ya, jadi cakep banget dipadu dengan lampu LED lagi di dalam rasanya mobil ini punya aura tuh yang benar-benar mewah nah, mungkin pertanyaan berikutnya karena mobil ini rare ya, kita jarang banget, kita review terakhir tuh hampir 2 tahun yang lalu jadi, mungkin banyak yang bertanya-tanya, sekarang drivetrain nya pakai apa kok? nah, kita akan coba buka ya sedeka mesinnya nah, kita buka dulu nah, pasti sobat semua familiar ya, karena dia menggunakan mesin 2500cc keaktif yang sama dipakai di berbagai Mazda jadi, jangan khawatir tentang perawatannya, bentuknya eksotis, barangnya rare, tapi spare part nya jangan khawatir dan mobil ini sangat terawat bahkan service record full di Mazda resmi di Surabaya jadi, dia punya horsepower 190, torsinya 256nm, itu disandingkan dengan transmisi di bawah sini nih 6 percepatan otomatis dengan konfigurasi front wheel drive nah, secara platform, ini dia kondisinya masih bagus semua, bahkan biasanya semua mobil 2 ya bautnya, di Mazda itu 3 aku pun cukup yakin, ini mungkin jadi salah satu part yang reinforce rigiditas structure nya disini juga ada besi, tidak kelihatan ditutupin besi ini, tapi ini besi nyambung dari kanan ke kiri itu bentuknya juga menyerupai road bar yang meningkatkan rigiditasnya jadi, mobil ini CBU Jepang, kondisinya super bagus dan tidak ada bekas tabrak juga sama sekali ya nah, habis ini kita akan coba nyetir langsung supaya kita tahu gimana sih impresi mengemudinya kalau kita pakai Mazda 6 STD let's go, kita coba dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, kita sudah di dalam mobilnya sekarang dan kita lihat dulu 55.000 ya, ini by the way Enica 2018 sampai lupa nyebutin, tapi pemakaian di 2019 awal jadi, umurnya unit ini 5 tahun dan pemakaian itu kalau kita hitung 4 tahun ya setahun itu sekitar di 13.000 kg-an sekitar 13.000-14.000 kg jadi, memang dipakai untuk harian tapi, aku berani jamin bahwa mobil ini kondisinya juga super cakep ya dan mobil ini meskipun kelihatan rendah ya tapi kita kalau untuk pakai harian itu ini, kayak kita naik turun begini ini masih aman ya sangat aman gak ada gasruk-gasruk gitu dan ini juga tuh, instrument cluster-nya udah full digital seperti CX-5 yang facelift yang terakhir jadi tengahnya udah full digital dan halusnya tetap sama seperti biasanya nah, dia punya setting platform itu gak ampuh, gak keras ya kalau aku boleh bilang, dia mirip banget sama CX-5 secara setting suspensi itu mirip dan, apa ya kerasa halus, khasnya Mazda Mazda yang generasi sekarang kan semuanya halus dan kerasa mewah ini kalau kita coba handlingnya kita belokin agak kenceng sedikit rapih ya handlingnya tuh rapih, gripnya juga mendukung untuk rapih banget jadi, koko gak harus sampai menahan badan kesini banget kena hangin gini, gak jadi, body rollnya very very controllable very very good batasnya sangat wajar juga body rollnya serta, dia juga apa ya, kita coba injek mesin ini G2 ya enak sih enak mobil kondisinya cakep dan tuh tuh jadi, bandingannya antara keras dan antara empuk tapi, menurutku sangat balance dan masih sangat nyaman untuk kita bisa pakai daily ya mobil ini nyaman banget nyaman posisi duduknya juga khas Mazda pastinya sangat enak dan warna sole ratenya pasti kita ganteng banget ya kalau nyatir kemana-mana apalagi dengan model body estate kayak gini ini one of the apa ya, choices ya salah satu pilihan yang paling worth kalau kalian mau di harga berapa harganya kok? huko nggak berani nyebutin karena barang ini agak rare kemungkinan 500 kecil, 400 gede huko nggak tahu nanti kita diskusikan dengan pemiliknya karena bener-bener ini barang yang rare item dan ini udah dapat pedal shift by the way jadi beberapa CX5 generasi kedua itu tahun-tahun tertentu aja yang dapat dan di sini dia dapat jadi enak kalau kita perlu pedal shiftnya tinggal pakai sesuai kebutuhan tuh naik giginya juga cepet kasnya sky active cakep ini mobil kondisinya cakep full service record ya dan selama ini pemakaian di Surabaya dan sekarang posisinya sendiri juga di Surabaya jadi buat sobat yang mau lihat kita siap temenin buat sobat yang mau beli langsung juga boleh dikirim ke seluruh Indonesia bisa dengan sistem towing naik truck aman semua dibungkusin bahkan naik trucknya punya seat cooler ya ampun dari tadi baru kelihatan tombolnya jadi punya seat cooler ada ventilated seat wow ini fitur yang mewah banget ya di Indonesia sangat membantu nggak banyak mobil yang punya fitur ini bahkan sampai mobil yang keluaran 2023 dan semewah ini pun belum tentu punya ya cakep sih ini ini bukan mobil orang semarangan lah karena bentuk SD nya unik Kuku kalau punya uang juga mau karena ini Jepang nggak was-was pakenya tapi dapet loop nya dapet prestigenya ini bukan mobil biasa kita turun gigi satu kickdown enak seneng banget by the way jangan lupa kalau menitip jual mobil nggak harus yang rare begini ya mobil biasa juga yang penting kondisinya memenuhi syarat yang kita kasih bebas tabrak rangka bebas kerendam bajar interior kemudian surat-surat mechanical semua PR nya wajar bila perlu nggak ada PR seperti Mazda ini langsung aja hubungin di channel YouTube Kuku Mobil dan kita siap bantu jual dengan harga yang terbaik nanti kalau mobilnya laku baru bantu-bantu kasih kita suksesif kalau nggak laku total livery 0 rupiah enak kan bantu jual dari kita bener-bener gratis semuanya itu aja kali ini Mazda 6 Estate Soul Red NIK 2018 pemakaian 2019 kilometer di depan kuku sekarang 55 559 jadi 55.500 di depan kuku warna Soul Red dan ini mechanicalnya very very good masih sangat enak buat kita setir sehari-hari nggak ada masalah dari bearing busing semuanya bener-bener senyap banget sobat ini mobil yang bisa jadi pilihan kalau sobat memang lagi cari mobil yang agak rare dan perawatannya nggak sulit tahunnya relatif mudah kilometer nya juga oke banget see you next time di Mazda 6 menarik lainnya bye-bye